Hal ini disampaikan oleh Waka Polri Komjen Gatot Edy Pramono dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR. Tambahan anggaran itu terdiri dari pengamanan destinasi wisata, pengamanan ibu kota baru, kebutuhan pasukan Satgas Garuda, perubahan kurikulum pendidikan, pendidikan dan latihan personel. Khusus untuk pengamanan ibu kota baru, Polri menganggarkan sebesar 63,37 miliar rupiah. Biaya untuk satu berangkat mereka, karena dari anggota dari BRIMOB itu akan kita kirim ke Kalimantan Timur, mereka akan melaksanakan kegiatan pengamanan di sana. Itu biaya-biaya transport, berangkat, pulang, termasuk ada indeks-indeks untuk kegiatan mereka di sana.